Halo pemirsa, GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya, Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan saat ini gejolak gunung api ruang terjadi sangat cepat. Berkaitan dengan hal tersebut, semua pihak diminta untuk lebih siap siaga. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan, menyebutkan gejolak gunung api ruang terjadi sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat dan sebuah pihak dibinta agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dan Pusat Kawah Gunung Ruang. Di tanggal 29 April pukul 1.30 yang tadinya sudah siaga, kita naikkan lagi menjadi awas. Sebetulnya tanda-tanda itu bukan pukul 1.30 tanggal 30, tapi dari tanggal 29 kita sudah, malam itu sudah mempunyai perkiraan. Ini apakah akan kembali lagi? Biasanya gunung itu kalau sudah terjadi sekali gitu, butuh waktu lama. Nah tapi terbukti kita kelirut lagi. Ruang bereaksi lagi. Jadi pukul 1.30 kita naikkan jadi awas. Saat ini tingkat aktivitas gunung ruang sudah dinaikkan dari level 3 menjadi level 4 atau awas, terhitung tanggal 30 April 2024. Selain itu juga telah dilakukannya perpanjangan SK Bupati Kabupaten Sitaro tentang tangkap darurat bencana erupsi gunung api ruang dari tanggal 30 April hingga 14 Mei 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyebutkan ada sebanyak 9.083 warga sekitar gunung api ruang yang akan segera diungsikan. Hingga saat ini terdapat tujuh pos titik pengungsian yang disiapkan di Pulau Siau dengan perkiraan penduduk yang mampu dievakuasi sebanyak 12.000 orang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Suharyanto menyebutkan ada sebanyak 9.083 masyarakat dalam radius 7 km yang harus segera diungsikan. Terkait dengan adanya peningkatan aktivitas gunung api ruang yang saat ini menjadi level 4 atau awas. Hingga saat ini beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat bencana gunung api ruang telah dilakukan. Di antaranya penutupan tujuh bandara, pendirian posko kesehatan dan dapur umum bagi masyarakat terdampak dan Basarnas juga telah menyiapkan KNB Masena untuk membantu proses evakuasi. Tak hanya itu, BNPB juga telah menyiapkan satu unit helikopter dan satu kapal cepat berkapasitas 30 orang yang saat ini telah tiba di Manado. Terdapat tujuh pos titik pengungsian yang disiapkan di Pulau Siau dengan perkiraan penduduk yang mampu dievakuasi sebanyak 12.000 orang. Nah ini kami catat ya, paling tidak ada 9.000 lebih ini atau sampai 12.000 masyarakat dalam radius 7 km persegi yang segera harus diungsikan. Ini kami mempunyai data, jadi ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Di samping juga sekarang sudah dilaksanakan penutupan tujuh bandara. Ada Samratulangi, Gorontalo, Nahas, Siol, Miangas dan sebagainya. Ini tentu saja dievaluasi terus-menerus, per hari ini informasinya dari Danlanut sampai pukul 18.00 juga belum bisa didarati. Kami sebetulnya juga mempunyai helikopter sekarang sementara stand-by di Gorontalo karena belum bisa masuk ke sini. Ini juga penting karena helikopter juga digunakan untuk evakuasi bagi mungkin yang perlu sakit dan sebagainya. Pemirsa BMKG memastikan peningkatan suhu di Indonesia belakangan ini bukanlah gelombang panas, meskipun beberapa wilayah mencatat kenaikan suhu di atas rata-rata. Fenomena ini dianggap sebagai bagian dari siklus alam akibat gerak semua matahari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengonfirmasi bahwa fenomena udara panas yang terjadi belakangan ini di Indonesia bukanlah sebuah gelombang panas. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa meskipun suhu di beberapa daerah mengalami peningkatan sekitar 5 derjat di atas rata-rata maksimum harian, sekitar 34,4 hingga 35,6 derajat Celcius, kondisi ini tidak membeduhi syarat untuk disebut sebagai gelombang panas. Lebih lanjut, Guswanto mengatakan peningkatan suhu ini tidak sebanding dengan apa yang dialami beberapa negara Asia lainnya, seperti Myanmar, Thailand, India, Bangladesh, Nepal, dan Cina yang mencatat suhu maksimal mencapai 41,9 hingga 44,6 derajat Celcius. Penurut BMKG, peningkatan suhu di Indonesia adalah hasil dari gerak sebu matahari dan berupakan bagian dari siklus alam yang terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, BMKG merekomendasikan untuk menghidari paparan matahari langsung antara pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat, serta menggunakan tapir surya guna melindungi kulit dari dampak suhu yang tinggi. Pemirsa sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah di Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!